Selamat pagi semuanya Selamat pagi Apa kabar hari ini? Selamat pagi Sebelum kita mulai Pembelajaran hari ini Mari kita berdoa sejenak ya Pada tantangan mahalisah Agar pembelajaran hari ini berlangsung nanti Kita dimudahkan untuk memahami Pembelajaran hari ini Dan semua pelaksana yang berdoa di luar Baik Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh iya hari ini siapa yang tidak masuk? Hari ini harusnya tidak masuk Harusnya hari ini tidak masuk ya Yang lain semuanya masuk ya Kemudian sebelum kita mulai Bersama ingin dulu ngecek dulu Apakah kalian siap untuk belajar atau tidak Coba Dicek Apakah kalian sudah memasukkan alat komunikasi ke dalam tas Kemudian letakkan tas kalian di bawah meja Kemudian siap ya dengan LKPD yang bisa makan pembagian Laptop semua siap? Siap Hari ini kita akan meneruskan materi yang telah kita pelajari kemarin Yaitu tentang ikatan kimia Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Tidak 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 Dan nilai KKM adalah nilai minimal untuk peracaraan pergurusan dari materinya adalah 70. Oke, semua sudah ingat ya. Hari ini kita akan melakukan rangkaian kegiatan. Jadi pertama, dari LKPD yang akan bisa membagikan, Bu Rama mengharapkan kalian mengerjakan LKPD itu secara berkelompok. Jadi semuanya sudah duduk ya, secara berkelompok ya. Jadi kerjakanlah LKPD itu secara berkelompok, berkelompok, berkelompok. Dan menyelesaikan LKPD dengan sumber belajarnya dari video animasi. Nanti kita akan menonton tentang video animasi. Kemudian buku teks, nanti silahkan ambil dari raf buku. Lalu kemudian akan ada waktu untuk setiap grup mempresentasikan LKPD itu. Nanti kita akan bagikan ya, tugas setiap grup mempresentasikan nomor berapa ya, dari LKPD tersebut. Dan lalu kita, di aneh tiga kan kita lemuskan simpulan apa sih yang kita pelajari dari hari ini. Dari pembajaran hari ini. Bulan dan garam. Pernah gak kalian membandingkan bulan dan garam? Sini, Bu Rama punya. Bahwa bulan dan garam. Kira-kira, apa kesamaan bulan dan garam? Coba, saya ingin menjawab. Mas Il. Gimana Mas Il? Kalau kamu melihat bentuk bulan dan garam, kesamaannya apa? Sama-sama ukurannya kecil. Oke. Wujudnya apa? Agok. Dua-duanya adalah senyawa, bayi. Wujudnya padat, cair? Padat. Padat ya. Jadi, secara penampakan mereka punya kesamaan ya. Jadi, Mas Il bilang ukurannya kecil, atau bilang sama-sama senyawa. Kemudian mereka juga sama-sama berwujud padat ya, di suku ruang. Tapi, apakah mereka punya simpan yang sama? Kalau kalian bagaimana? Tidak. Tidak. Oke. Yang berbeda apa sih, simpannya? Kira-kira. Rasa. Oke, rasanya satu asin, satu alis. Baik. Apalagi selain itu. Nah, tapi kalau kita lihat, kamu kalau melelehkan gula, mudah nggak? Mudah. Mudah ya? Mudah ya? Dipanaskan sedikit. Dia mulai meleleh. Jadi, titik leleh gula dapur itu adalah 183 derajat celcius. Tapi, pernah nggak melelehkan garam dapur? Ya. Belum pernah ya? Jadi, kalau mau coba di rumah, walaupun itu ada tekniknya sendiri, garam dapur itu meleleh pada suhu 801 derajat celcius. Padahal tadi penampakannya mirip, sama-sama kristal ya, bunuhnya padat, terus bunuhnya kecil, ternyata titik lelehnya berbeda. Kemudian, coba kita, ini ya, coba ya, konduktivitas. Maksudnya dimaksudkan konduktivitas, konduktivitas itu berkaitan dengan ada konduktivitas listrik, ada konduktivitas panas, konduktivitas listrik deh. Berpindah. Ya, go. Kemampuan senyawanan, kemampuan listrik. Kemampuan untuk sesuatu berda untuk mengantarkan listrik. Jadi, coba kita, coba nih, kalau gula dan garam itu dibuat menjadi lautan, bagaimana konduktivitas listrik mereka, apakah mereka sama-sama memantarkan listrik atau tidak? Oke, kita coba ya. Oke, habis-hambungan buah disini, ada yang mau, ini gak, volunteer? Alex, ayo. Volunteer sini. Alex, ayo, saya maju. Oke, coba Alex ambil satu senyaw berda, boni satu senyaw garam, lalu masukkan ke dalam gelas nikah ini. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Lalu, sampai lama. Ini airnya, sampai hangat ya, jadi ada lama ya. Nah, kira-kira larut gak nih, dua-dua-lalu? Sedikit. Enggak ya. Butuh waktu agak lama karena airnya. Tapi kita bisa lihat ada yang larut ya, dari yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat, kita cek konduktivitas listriknya dengan cara menggunakan alat multimeter. Ini pernah ya, kalau kita jalan ke sikai ya. Kita coba ke gula. Kira-kira gula memantarkan listrik gak ya, lalutannya ya? Resi, menurut Resi? Menurut saya ya. Mengantarkan listrik? Oke, kita coba ya. Oke, ada, tapi. Gimana? Alex? Ya, sedikit sekali ya, yang mengantarkan listrik. Oke, coba sekarang garamnya. Jadi ternyata ini juga setel. Oke, Alex, coba ya. Kelihatan lagi setelit. Tuh, bergerak sedikit ya. Sekarang, coba larutan garam. Lebih banyak ya. Lebih besar ya. Harusnya. Jadi, lebih banyak yang mengantarkan listrik. Jadi, bisa terlihat bapak si. Jadi, walaupun gula dan garam bentuknya mirip. Kelarutannya juga hampir sama. Tapi ternyata mereka punya sifat-sifat yang berbeda ya. Jadi, kelelahnya berbeda. Kolektifitas kelarutannya juga berbeda. Dan itu semua disebabkan oleh perikatan kimia. Dan mereka miliki gula dan garam yang berbeda. Maka itu, mereka punya sifat yang berbeda. Untuk mengingatkan tentang materi sebelumnya, Mestama akan tayangkan video tentang Kestabilan dasi kuliah. Kita subscribe sentari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan pembelajaran pertama adalah Dengan membahas, Mendisksikan materi pada LKPD ya. Ada lembar kerja yang telah Baru saja saya berikan. Secara berbohong-bohong. Kegiatan pertama adalah Mempelajari tentang ikan apion. Jadi, nanti sumber belajarnya Dari video yang akan saya tayangkan. Dan juga dari kubu teks. Pertama, kita akan saksikan dulu Video tentang ikan apion ya. Jadi, silakan Datang kalau penceng dari video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kurang mau minta satu orang untuk menyimpulkan Apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran cerita hari ini? Siapa, ayo? Coba, Basir, kesimpulannya apa? Jadi, kami belajar bahwa di kini itu, dikatakan kini itu memang untuk dikini Karena tidak semua halaman kan udah galang, udah galang, udah galang Sambil, seperti nomborga Jadi, kalau mau buat kini-kini yang galang, aku harus perhatikan di ikan-kini Oke, ada berapa ikan-kini yang kurik? Apa tadi? Tiga Ada tiga Dua, yang ada itu? Ikan-kahan koalannya Ikan-kahan koalannya Oke, besok kita akan mempelajari ikan-kahan koalannya Ikan-kahan koalannya koordinasi ya Selama kalian harapkan kalian membaca kembali materi di LKPD Jadi, kalian siap untuk materi di dunia Oke, kita tutup, kita membaca Kampung-kampung-kampung dan selamat ya semuanya Siang-siang Bu, bu selamat menikmati